PEMBICARA 1 Seguh malam kemarin, polisi terus melakukan pendalaman. Tim Reskrim Pol Restabis Makassar bakal melakukan penyelidikan dengan melakukan koordinasi ke Laboratorium Forensik Polda Sulsel untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Tak hanya itu, pihak juga telah memeriksa dua orang saksi yang melihat kejadian awal mulanya api muncul di lokasi kejadian. Dua orang ini belum diketahui pasti identitasnya karena dia sebagai pelapor di Polsek Bontoana pasca terjadi kebakaran. Pasar Terong itu juga terbakar di mana kita sudah polis lain dan akan kita panggil bukan kita akan panggil kita panggil LAKPOR Sulawesi Selatan untuk PPTKP ataupun pengecekan penyebab kebakaran. Nah, ada pun penyelidik Polsek dan Poltabes Makassar akan melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi ada yang sekitar serta ketunjuk-ketunjuk CCTV mungkin akan kita cari. Terus sampai sini, apakah sudah ada pemeriksaan saksi atau seperti apa? Untuk sementara masih penyelidikan, pemeriksaan saksi belum. Masih penyelidikan saksi. Saat ini pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Polsek Bontoala untuk mengecek CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk mengetahui pasti awal mulanya api muncul. Tim Laboratorium Forensik Poltabesulsel akan melakukan penyelidikan olah tempat kejadian perkara pada selasa siang tanggal 7 Februari 2023. Usai kebakaran hebat menghanguskan 24 kiosk pedagang pasar yang berada di lantai 2 gedung pasar Terong Makassar pada minggu malam kemarin. Pedagang pasar berharap kiosk yang terbakar segera dibenahi. Kebakaran hebat menghanguskan 24 kiosk pedagang yang berada di lantai 2 gedung pasar Terong yang umumnya menjual pecah belah dan pakaian bekas pada minggu malam kemarin. Saat ini masih terpasang garis polisi untuk mencegah warganya menerobos masuk serta masih banyak sisa-sisa barang pemilik pedagang pasar yang hangus belum dibersihkan. Salah satu pemilik kiosk terbakar, Firdaus, berharap kiosknya segera diperbaiki oleh pemerintah guna kembali berjualan layaknya hari-hari biasa sebelum mengalami musibah tersebut. Apalagi pedagang mengaku mengalami rugi besar karena baru saja menambah setiap baru untuk persiapan bulan Ramadan. Kita sih harapannya masih bisa berjualan secepatnya ini karena namanya kebutuhan hari yang terlebih tadi jadi harapan kita di pemerintah bisa dibenah secepat apakah ada pemerintah tondana atau apa untuk bisa membantu meringatkan bawah kita di sini. Saat ini para pedagang pasar terong masih menunggu tim laboratorium forensik Polda Sulsel menyelesaikan oleh kejadian perkara untuk bisa mulai membersihkan puing-puing kebakaran. Tim Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan mengamankan sejumlah sampel barang bukti yang merupakan terduga penyebab kebakaran pasar Terong Makassar. Pasca insiden kebakaran hebat menghanguskan 24 kiosk pedagang pasar yang berada di lantai 2 Gidung Pasar Terong Makassar. Jalan Terong, Kecamatan Bontuala, Kota Makassar, Selasa Siang. Tim Laboratorium Forensik Polda Sulsel berhasil mengamankan dua sampel barang bukti, hasil olah kejadian perkara yang dilakukan selama kurang lebih 5 jam. Dua sampel barang bukti ini yakni meteran listrik yang berada antara pemilik kiosk Dewi dan pemilik kiosk Eni dan Abu Arang diambil di depan rolling kiosk milik Dewi. Hasilnya sendiri akan keluar dalam waktu 2 minggu ke depan karena tim kami melayani 8 polda yang berada di Indonesia Timur. Yang dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di lab kemudian nanti akan hasilnya kami tuangkan dalam duduk di hasil pemeriksaan dan setelah itu reportnya akan kami kirimkan kepada Pak Kaposek Aposenduala. Tadi apa-apa saja yang disempat diambil dari ONAV-KP ini? Jadi dari ONAV-KP saya mengambil produk di dua item yang pertama adalah meteran listrik yang berada di perpasan antara losnya ini kemudian Abu Arang yang berada di depan rolling. Dua sampel ini akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris secara laboratorium di Polda Sulsel dan hasilnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang dikirim ke Polsek Montoala, Makassar. Rusmawan Dirara, Slebest TV